Jejak kinerja KPK era Firly Bahuri, tiga tersangka kabur, belum ungkap kasus Big Fish. KPK kembali menjadi sorotan, namun kini sorotan itu bukan dari publik, mainkan dari Dewan Pengawasnya. Dalam tayangan di kanal Youtube resmi KPK, Ketua Dewan Pengawas, Tumpak Hatorangan, pengabean menyatakan, 4 tahun di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, KPK sudah berjalan di jalur yang tepat. Meski begitu, ia menyayangkan jika hingga kini KPK di bawah kepemimpinan Firly belum berhasil mengungkap kasus yaitu Big Fish. Menurut dia, KPK di bawah Firly lebih banyak mengungkap kasus korupsi dengan sistem operasi tangkap tangan. Adapun OTT tersebut lanjut tumpak lebih banyak yang melibatkan aparatur negara. Lantas, seperti apa jejak karir Firly Bahuri selama memimpin KPK berikut penjelasannya. Firly Bahuri dilantik menjadi Ketua KPK sejak Jumat 20 Desember 2019. Ia dan 5 pemimpinan KPK lainnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam penilaian kinerja 100 pertama itu, peneliti ICW Kurnia Ramadan juga menyatakan KPK menuhi sejumlah kontroversi. Di antaranya adalah KPK gagal mengungkap dua burunan korupsi yakni Harun Masiku dan Nur Hadi. Kurnia juga menyeroti tidak transparannya informasi penanganan perkara pada publik. Dalam masa kepemimpinan Firly, diketahui ada tiga tersangka korupsi yang kabur ketika kasusnya ditangani oleh KPK. Tiga tersangka itu yakni politikus sepede perjuangan Harun Masiku, mantan Bupati Tanah Bumbu Mardhani Maming, serta Riki Ham Pagawak yang merupakan Bupati Mambayramo Tengah Papua. Hal ini kemudian ditanggapi oleh peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nikola. Ia menduga hal itu bisa terjadi karena adanya kebocoran informasi di internal lembaga tersebut. Menurut Alvin, kebocoran itu disebabkan lemahnya independensi dan pengawasan di tubuh KPK sebagai imbas dari revisi undang-undang KPK. Karena itulah, ia meminta agar Dewan Pengawas melakukan evaluasi besar-besaran terhadap proses penindakan yang dilakukan KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Pada Mei 2022, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengelar survei mengenai kinerjaan lembaga penegak hukum di Indonesia. Survei tersebut penyasar responen warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dan berjumlah 1.213 orang. Hasil dari survei itu menyatakan kepercayaan publik terhadap kejaksaan agung lebih tinggi dibanding KPK. Menurut survei itu, tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan agung melesat hingga 60,5 persen. Sementara posisi KPK berada di bawah sejumlah lembaga lainnya. Pada Maret 2022, peneliti ICW Kurnia Ramadana kembali mengeluarkan pernyataan mengenai kinerja Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK. Pernyataan itu sekaligus mengomentari hasil survei LIBANG salah satu media nasional yang menyatakan 48,2 persen publik tidak puas dengan kinerja KPK. Kurnia lalu menilai tingginya persentase ketidakpuasan masyarakat itu menunjukkan kalau KPK semakin dijauhi masyarakat. Ia menyatakan kalau ketidakpuasan publik terhadap kinerja KPK, para kepemimpinan Firly Bahuri sudah sulit diselamatkan. Terima kasih telah menonton!